Intro Seorang anggota grup spiritual dari Kabupaten Klungkung terseret arus saat melakukan ritual di Pantai Kramas, kecamatan Blabatuk, Giyanyar, Bali, Minggu 17 Desember. Informasi yang dirangkum dari berbagai sumber, sebelum kejadian tersebut korban yang belum diketahui namanya mengaku dari Banjarangkan, Klungkung. Ia datang bersama rombongannya, mereka merupakan grup spiritual yaitu penyihir ombak atau bisa membuat ombak besar menjadi kecil atau membelokkan ombak yang mengarah ke mereka. Diduga karena tak mampu menahan ganasnya ombak di Pantai Kramas, seorang anggota spiritual ini pun terseret arus gelombang dan terbawa hingga ke tengah laut. Beruntung saat terombang ambing di tengah laut, ia berhasil diselamatkan oleh petugas penyelamat Pantai Hotel Komuni, yaitu hotel yang berada di kawasan pantai tersebut. Setelah diselamatkan, korban lantas dibaringkan di pinggir pantai, lalu seorang yang diduga guru spiritualnya berusaha menolong korban dengan ilmu kanugeragan untuk memulihkan. Sementara itu, dikonfirmasi Kapolsek Blah Batu, Kompol Imaditame membenarkan ada kejadian korban terseret arus. Tim Bali Ekspres melaporkan.